Sudah malah sebulan September, bentar lagi ada yang jor-joran jualan isu PKI Ditulis oleh Sardi di Sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Ada orang bilang kita sedang memasuki September ceria Tapi di Indonesia, kalau bahas masalah politik maka September ini tandanya akan ada sebuah isu yang marak diulang Dulu tidak seheboh ini Tapi beberapa tahun belakangan, isu ini kembali marak Bahkan seolah dipaksa jadi heboh dan meriah Apalagi kalau bukan isu PKI dan komunis Tepatnya pada tanggal 30 September nanti, isu PKI akan kembali dihembuskan Kali ini agak sedikit beda Karena beberapa bulan sebelumnya, PA212 sudah membesarkan isu ini lewat demo Tahun ini PA212 dan kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Antikomunis atau ANAK, NKRI Akan menyelenggarakan nonton barang film G30 SPKI Nonton barang ini akan diselenggarakan secara nasional Kami pada tanggal 30 September akan mengadakan sebuah hajitan besar Yaitu kita akan khotamul Quran, yaitu menjalankan khataman Quran Dan berdoa munajat kepada Allah SWT Serta doa taubat untuk para umat Islam Baik yang berjuang bersama-sama kami maupun yang berjuang bersama pemerintah Yang tidak berpihak kepada rakyat Kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak Setelah itu kami akan mendengar secara bersama-sama di wilayah masing-masing Untuk nonton barang film G30 SPKI alias Nobar, kata dia Ketua PA 212 Selamat Ma'arif mengatakan Pihaknya akan melaksanakan kegiatan ini secara nasional Di Musola dan Masjid Taklim di tiap-tiap daerah Lobar itu akan kita laksanakan secara nasional di masjid Di Musola, di Majelis Taklim, di tempat-tempat lainnya, di tiap-tiap daerah Jadi tidak terfokus pada satu daerah Dan tetap harus menjaga protokol COVID-19 itu Tetap menjadi acuan kita ya Kata Selamat Sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 1 Oktober Mereka akan menggelar apel kesaktian Pancasila Serentak dilakukan di tiap daerah Dan bukan hanya terpusat di ibu kota Jakarta Mereka akan menjadi pahlawan yang melawan kebangkitan PKI Dulu ngaku paling Pancasilais Bikin aksi bela Pancasila dan ganyang komunis Kali ini mereka akan ikut serta jualan isu PKI Tapi tidak pernah satu kalipun jualan isu hilafah Standar ganda detected Mau ganti topeng juga rakyat tak akan percaya Dengan manuver kelompok ini Rakyat sudah pintar Dan tidak mau lagi diprovokasi Dengan narasi bodoh seperti ini Semuanya serba dipelintir Demi kepentingan politik tertentu Tolong PA212 tangkap PKI ya Dimana markasnya? Siapa ketua dan membernya? Dan kapan ditemukan? Tolong beritahu rakyat biar ditangkap Dan diperiksa oleh ratusan ribu aparat Yang tersebar di seluruh Indonesia Jangan cuma teriak-teriak Tapi isinya kosong dan cenderung bikin gaduh Kuar-kuar bahaya PKI Tapi tidak ada yang ditangkap Tidak ada pengerudukan kantor PKI Tidak ada tindakan apapun Ini apa artinya? Kelompok sebelah jualan angin kosong Nampaknya setelah kelompok ini gagal mencitrakan diri Sebagai kelompok sok agamis Sekarang mereka mulai berubah Ganti strategi dan menjadi sok nasionalis dan pancasilais Rakyat sudah pintar Bahwa memakai topeng apapun mereka ini Tetaplah aslinya kelompok penjual agama yang terjun ke politik Coba deh renungkan Rumah ibadah itu buat apa? Buat ibadah kan? Masa mau dijadikan tempat nonton bareng? Ada-ada saja Kenapa tidak nobar di lapangan saja? Apakah sengaja lakukan di tempat ibadah untuk menarik dukungan umat? Lagi-lagi umat diseret oleh kepentingan mereka Semakin menuju 30 September akan semakin kencang isunya Dan kita tahu PA212 ini afiliasinya kemana Dan siapa di belakangnya saat ini? Baru kali ini lho PA212 mau melakukan nobar Apalagi sudah beredar kabar Kalau kemungkinan besar atau hampir dipastikan Indonesia akan masuk ke jurang resesi Maka kemungkinan besar kelompok ini akan semakin kencang menggoreng isu ini Pemerintah akan diserang lewat dua hal utama Ekonomi resesi dan isu PKI Dan di tiap akhir narasi disilipkan solusi dari segala solusi Solusi yang sangat diimpikan oleh kelompok yang penuh halusinasi ini Kelompok tak jelas ini memang sejatinya tidak usah diperdulikan Topengnya berubah sesuai kondisi dan situasi Mungkin tergantung kardus juga Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Intrik dinasti Amin Rais Ditulis oleh Ca Anton di sewar.com Halo Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Partai Amenat Nasional sedang terguncang Dualisme terjadi Amin Rais yang selama ini dianggap sebagai penguasa mutlak di tubuh PAN Mendapatkan perlawanan dari kader-kader PAN loyalis Zulkifli Hasan PAN reformasi yang merupakan loyalis Amin Rais pun bergaung Sebagai tanda perang terhadap kepemimpinan Zulkifli Hasan Yang notabene adalah besan dari Amin Rais Mertua dari anak Mumtaz Rais Dulu kalau Amin Rais entah dari mana asal kontribusinya Tiba-tiba dijuluki sebagai bapak reformasi Padahal jika kita melihat sejarah Tergulingnya ke diktatoran Soeharto berawal dari tragedi Kudatuli Yang akhirnya memicu perlawanan berbagai elemen di bumi Indonesia Yang peduli akan demokrasi yang telah dikebiri Ada Megawati, Gus Gus Dur dan para aktivis PRD Yang dianggap musuh kelangkengan Orde Baru ketika itu Jika dulu branding bapak reformasi Amin Rais masih bisa dipercaya publik Namun saat ini semua itu sudah tak lagi tersemat Aktivis 98 yang berpeluh hingga berdarah dalam rangka menggulingkan Soeharto pun Pernah protes terkait julukan Amin Rais tersebut Ditambah kini seorang Amin Rais pun dianggap jauh dari cerminan demokrasi yang berkualitas Bahkan gelar bapak reformasi kini telah dibuang Dan tak sedikit yang menyematkan julukan baru kepada Amin Rais Yaitu Sengkuni Amin Rais ramai dijuluki Sengkuni oleh netizen berkat transparansi Yang didukung oleh perkembangan teknologi Semua statement dan pernyataan Amin Rais dianggap jauh dari nilai-nilai demokrasi berkualitas Dan justru berpotensi membuat mundur demokrasi Demokrasi berkualitas besar kaitannya dengan rasionalitas dalam proses demokrasi itu sendiri Rasionalitas dalam berdemokrasi akan membawa negara pada kemajuan di segala lini Tak gampang terprovokasi Membawa Indonesia adil sejak dalam pemikiran Saling mengawasi karena objektivitas terjaga dalam pengawasan segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara Penegakan hukum pun tak akan tumpul ke atas Namun tajam ke bawah Mewujudkan hukum sebagai panglima bukanlah isapan jempol semata Klaim partai Allah yang pernah keluar dari mulut Amin Rais akan menjurus pada politik identitas Politik sara yang jauh dari demokrasi berkualitas Politik yang akan menjauhkan demokrasi dari akal sehat Propaganda yang menyentuh sentimen sensitif selain berpotensi membiarkan objektivitas proses demokrasi Juga berpotensi menyulut perpecahan Pernyataan-pernyataan lain dari Amin Rais pun cenderung irasional Sulit diterima oleh akal sehat manusia yang telah diberikan sang pencipta pada kita semua Akal sehat yang seharusnya digunakan dengan maksimal Supaya kita tidak tertipu dengan tipu daya setan bertopeng malaikat Tak hanya Amin Rais, putrinya yang bernama Hanum Rais pun pernah dianggap menjadi corong hoax Karena dengan membanggakan pendidikan dokternya Mengklaim operasi plastik yang dilakukan oleh Ratna Sarumpet sebagai luka Akibat dikeroyok orang Sambil menangis dia pun terkesan meyakinkan orang Bahwa Ratna Sarumpet benar-benar bonyok dikeroyok Selain Hanum Rais yang eksis di PAN Ada Mumtaz Rais Putra Amin Rais yang juga eksis di PAN pun Tidak mencerminkan politikus yang baik Karena marah-marah saat ditegur ketika menggunakan HP di dalam pesawat Dualisme PAN saat ini seperti sebuah drama Mumtaz Rais mengatakan loyalis Amin Rais yang hendak menggaungkan PAN reformasi Sebagai PAN halusinasi Dalih mendukung ketua umum terpilih yang merupakan mertuanya Tak akan menghilangkan kelucuan Mumtaz Rais melawan loyalis bapaknya Saya jadi berpikir dinasti Amin Rais sedang melakukan uji coba untuk meraih simpati publik Mengukur loyalis PAN versi Amin Rais atau versi Zulkifli Kira-kira mana yang memiliki persentasnya lebih baik Syukur-syukur semuanya bisa eksis dan mampu menggaet konstituen Kalau saya pribadi branding seperti apapun yang hendak dibuat oleh PAN KUBU Zulkifli atau Amin Rais akan sulit saya terima Kecuali muncul kader PAN memumpuni yang benar-benar berkualitas Bukan seperti Zumi Zola, Jai Nudin Hasan, Hanum Rais yang sudah meninggalkan jejak buruk dalam karir politiknya Menurut saya, PAN harus benar-benar membenahi diri Lepas dari kungkungan strategi irasional Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini Tindakan dan pemikiran irasional akan sedikit demi sedikit ditinggalkan Ibaratnya, tindakan irasional itu seperti mimpi Sedangkan tindakan rasional itu kenyataan Orang bisa klimaks dan basah saat bermimpi Tetapi setelah bangun akan kembali pada realita bahwa itu hanya mimpi Udah ah itu aja Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share